Sementara itu tagih janji plasma sawit seluas 2.563 hektare yang belum diberikan kepada masyarakat, ribuan warga dari tiga desa di kecepatan bayu lancir Musi Banyu Asin menggelar aksi demo mendatangi pabrik PKS PT Pinangwit Mas Sejati. Ribuan warga yang tergabung dari tiga desa, yaitu Kepayang, Desa Muara Merang, dan Desa Mangsang, Kecepatan Bayu lancir ke Bupatan Musi Banyu Asin menggelar aksi damai dengan mendatangi kantor perkebunan kelapa sawit PT Pinangwit Mas Sejati. Dari berbagai penjuru desa, ribuan warga antusias berbondong-bondong melintasi sungai lalan. Dilanjutkan perjalanan menggunakan truk dan mobil untuk sampai menuju pabrik PT PWS kebun sungai Melayu Bayu Lancir. Kedatakan ribuan warga dari tiga desa ini untuk menagih janji pihak PT PWS dalam pengelolaan lahan plasma milik masyarakat. Sambil membawa sepanduk tuntutan, ribuan warga meminta PT PWS segera merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di tiga desa seluas 5.000 hektare. Hal ini berdasarkan keputusan pengadilan Negeri Sekayu. Selain itu, warga juga meminta PT PWS segera merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di atas lahan enklav seluas 2.563 hektare berdasarkan amdal PT PWS tahun 1999. Tadi masyarakat perwakilannya telah menyampaikan beberapa tuntutan. Kalau tidak salah, yang pertama meminta kepada PT Pinangwit Jati membangun kebun kelapa sawit di atas lahan 5.000 hektare berdasarkan nadilan. Terus kemudian yang kedua, membangun kebun plasma kelapa sawit di atas lahan seluas 2.563 hektare di lahan inklav yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan amdal PT PWS tahun 1999. Jika tuntutan tidak dipenuhi 14 hari ke depan, warga mengancam menutup dan menimbun kembali tanah usaha warga yang dijadikan kanal PT PWS ke Sungai Lalan karena mencemari lingkungan. Sementara itu pihak PT PWS berjanji akan menindak lanjuti tuntutan warga. Atas apa yang sudah disampaikan, PT Pinangwit Jati sudah melakukan berurapan tali pertemuan dan PT Pinangwit Jati akan berusaha untuk mengapresiasikan apa terhadap peruntutan daripada masyarakat dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terimu Sibanyu Asin, Guntur Yansyah, AN News